Informasi yang pertama, Saudara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengingatkan jajaran kesehatan di Maluku agar senatiasa bersinergi dalam menangani pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan dalam pertemuannya dengan Manajemen Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Yohanes Limena di Ambon. Dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengunjungi RSUP Dr. Yohanes Limena. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meninjau sejumlah fasilitas yang dimiliki RSUP Dr. Yohanes Limena sekaligus memantau penanganan pasien COVID-19. Di hadapan Manajemen RSUP Dr. Yohanes Limena, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengingatkan jajaran kesehatan di Maluku agar senatiasa bersinergi dalam menangani pasien COVID-19. Menteri Kesehatan juga mensupport Manajemen RSUP Dr. Yohanes Limena untuk secepatnya melakukan perekrutan pegawai sehingga rumah sakit yang memiliki fasilitas canggih itu dapat melakukan operasional melayani masyarakat. Direktur Utama RSUP Dr. Yohanes Limena, Selesinus Menteri menyampaikan pihaknya dalam penanganan pasien COVID-19 sudah menangani 13 pasien dan semuanya sembuh dan telah dipulangkan. Selesinus Menteri menyatakan pihaknya kini siap dan menunggu rujukan bila ada pasien COVID-19 yang akan dirawat di RSUP Dr. Yohanes Limena. Sementara terkait dengan penerimaan pegawai, Selesinus Menteri menegaskan pihaknya kini sementara melakukan perekrutan karena tenaga yang dibutuhkan di RSUP mencapai seribu orang yang meliputi dokter, tenaga medis, administrasi, dan tenaga penunjang. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu Saudara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan insetif bagi tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19 di garda terdepan sudah dipayarkan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan hal itu saat konferensi pers di Ambon Senin kemarin. Pihaknya membagi dua jalur untuk percepatan realisasi insetif tenaga kesehatan dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar 75 triliun rupiah. Dari anggaran yang disiapkan itu, belum 100% insetif untuk tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19 di garda terdepan dibayarkan. Sudah relaksasikan sesuai dari tipe anggaran yang turun, bukan dibagi dua, yang menjadi kemkes dan turun langsung ke daerah. Untuk insetif sudah sebagian besar sudah dibayarkan, untuk dengan adanya permenges yang baru, insetif untuk daerah juga langsung diperifikasi hanya oleh kepala dinas, oleh dinas kesehatan. Dan itu akan mempermudah dan memotong jalur dilukasi. Sehingga hanya tinggal dilakukan oleh kepala dinas kesehatan saja dan dari bun, bendara umum negara kan sudah mengalir ke daerah. Saya kira itu akan menjadi sebuah percepatan yang baik tinggal dikomunikasikan dengan dinas kesehatan. Sedangkan untuk perawat-perawat di rumah sakit rujukan yang ditunjuk, itu langsung dengan kementerian kesehatan. Dengan terbagi begitu, maka beban Kementerian Kesehatan dan beban administrasi menjadi terpotong, sehingga pelaksanaan pemberian insetif untuk tenaga kesehatan bukan hanya perawat, dokter, maupun tenaga lab, maupun juga tenaga kalau di daerah itu sampai puskesmas, bisa terlaksana dengan cepat dan baik. Dengan permenkes percepatan penyeluruhan insetif kata Menteri Kesehatan, jalur birokrasinya akan dipermudah. Insetif tenaga kesehatan di daerah langsung diverifikasi kepala dinas kesehatan daerah setempat. Sementara untuk perawat yang ditugaskan di rumah sakit rujukan penyeluruhan insetifnya lewat Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga akan membantu menyediakan tenaga medis bagi daerah yang masih kekurangan tenaga medis menangani pasien COVID-19. Devi Bin Umar dan Hamja Tomia melaporkan.